Shalom Jemaah Tuhan, jumpa lagi dalam acara Light of Revival, runungan firman Tuhan yang akan menuntun kita sepanjang hari ini. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam Filipi 1 ayatnya yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jemaat yang terkasih, Rasul Paulus mengatakan kepada Jemaat Filipi, akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Hal ini yang mana? Kita bisa membacanya di dalam ayatnya yang ke-5. Nah, aku mengucap syukur kepada Alaku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Hal ini yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus yaitu persekutuan Jemaat Filipi dalam berita Injil. Berita Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Paulus menyampaikan berita Injil kepada Jemaat Filipi sehingga Jemaat Filipi menjadi percaya, bertobat, sungguh-sungguh mengimani Kristus sebagai Tuhan dan juruslamat pribadi mereka. Paulus mengatakan bahwa akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Paulus menjadi orang yang rendah hati, ia percaya sungguh-sungguh bahwa Jemaat Filipi ketika menjadi percaya, bersekutu di dalam Injil itu karena Tuhan yang memulai pekerjaan baik itu. Karena Tuhan yang memulainya. Padahal kita tahu bahwa Paulus berjerilah untuk menyampaikan Injil kepada Jemaat Filipi. Ketika Paulus menyampaikan Injil kepada Jemaat Filipi, menulis surat ini kepada Jemaat Filipi, Paulus sedang berada di dalam penjara. Tentunya ini dalam satu kesulitan luar biasa yang dialami oleh Paulus. Tetapi Paulus dengan kerendahan hati mengatakan bahwa Tuhanlah yang memulai pekerjaan baik ini. Ini menjadi teladan bagi kita, belajar dari seorang Rasul Paulus. Dia berhasil membuat Jemaat Filipi menjadi percaya sungguh-sungguh kepada Kristus. Dan dia mengatakan bahwa ini Tuhan yang memulainya. Tuhan yang memulai pekerjaan baik itu. Belajar dari Rasul Paulus, kita juga di dalam kehidupan kita setiap hari. Ketika kita berhasil di dalam pekerjaan kita, kita berhasil di dalam studi kita, kita berhasil di dalam pelayanan kita, kita berhasil menyampaikan Injil kepada orang lain dan orang lain menjadi sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Kita harus meyakini seperti Rasul Paulus, bahwa Tuhanlah yang memulainya. Tuhan yang membuat semuanya itu berhasil. Kita harus mengimani sungguh-sungguh seperti Rasul Paulus. Bahwa Tuhan yang memulainya, maka Tuhan juga yang akan meneruskannya sampai pada hari Kristus Yesus. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita, menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa, Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini, biarlah kami boleh belajar dari Rasul Paulus, mengimani sungguh-sungguh Kristus di dalam kehidupan kami. Percaya bahwa semua yang kami lakukan itu semua karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, amin. Jemaat Tuhan, mari jadikanlah firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita. Terima kasih.